Pemirsa memeriahkan rangkaian hut ke-37 UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari menyelenggarakan jalan santai, lomba masak, dan hijab. Rektor dan Ketua Umum Yayasan UNISKA mengibarkan bendera start menandai dimulainya jalan santai hut ke-37 UNISKA Minggu Pagi. Ratusan warga, dosen, karyawan, hingga mahasiswa berbaur menjadi satu dalam kegiatan jalan santai yang menjadi agenda tahunan tersebut. Rute yang dilalui mulai depan kampus Jalan Adiaksa menuju Jalan Cemara Ujung dan kembali ke tempat semula. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut berpartisipasi dalam jalan santai tersebut. Guna memberi semangat, Panitia membagikan kupon di tengah perjalanan supaya seluruh peserta mengikuti rute yang ditentukan Panitia. Selain untuk menjaga kesehatan, kegiatan ini juga untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Kedepannya, jalan santai ini akan digelar di kampus baru di kawasan Handil Bakti, Barito, Kuala. Ini rangkaian 37, ini rangkaiannya. Jadi kita lebih mengakrapkan lagi dengan karyawan, dosen, masyarakat, stakeholder. Lebih tingkatkan kepercayaan kepada wanita itu. Lumayan lah, lumayan. Karena lumayan anak-anak juga yang ikut, orang tua, jadi jangan terlalu jauh lah. Yang penting ada kesempatan bersamaan. Yang pertama, kita mempersiapkan beberapa hal ya dalam rangka meningkatkan kualitas peserta. Yang pertama, tentu dengan sarana-perasarana. Jadi itulah, kita sudah mulai membangun ya di kampus yang baru. Nanti, mungkin tahun depan rutenya itu dari sini ke kampus baru. Ya, tahun depan itu begitu. Karena apa? Karena di kampus baru itu lebih luas, lebih itu. Dan mungkin sudah jadi, insya Allah sudah jadi. Dalam jalan santai ini, Panitia menyediakan beragam hadiah menarik hingga hadiah utama, berupa dua sepeda motor dan sepeda gunung. Erwin Yudhaniwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Selain itu, 40 peserta ikut dalam lomba memasak nasi goreng dan mie bancir dalam rangkaian Hood ke-37 UNISKA di halaman kampus di Jalan Adiaksa, Banjarmasin. Para dosen, karyawan, hingga mahasiswa beradu dalam menyajikan makanan tersebut. Mulai dari rasa hingga plating atau penyajian. Beragam nasi goreng disajikan menarik oleh peserta, mulai dari di atas buah nanas, hingga membuat bebek dari buah terong. Untuk juri Panitia mengundang Balai Besar Pombanjarmasin agar penilaian berlaku objektif. Dalam kesempatan hampir bersamaan juga digelar lomba hijab bagi para mahasiswa yang diikuti 10 peserta. Bertindak sebagai juri, Ketua Badan Pembina Yayasan Rahmi Hayati Tajudin, dan Wakil Rektor 2 Siti Erlina. Kedua lomba tersebut diadakan semata-mata ingin memeriakan Hood ke-37 UNISKA agar terjalinnya kebersamaan di lingkungan PTS ini. Jadi ini ingin memerintahkan untuk seluruh seginap dari Bersa, Sektoran, Pemiranya, Staff, Bersa, Semuanya. Menurut ini kita sama-sama memberiakan semuanya. Karena Hood ini membaikkan dengan apa namanya, namanya kita bersama-sama, kebersamaan, sama-sama merasakan tingkatnya. Harapannya NISKA ini lebih maju lagi, lebih berkembang, dan juga kebersamaannya. Rencananya tanggal 14 Juli mendatang akan digelar Tablik Akbar, sedang puncaknya berupa wisuda dilaksanakan 21 Juli di Gedung Sultan Suryansah Bancar Masin. Eko Anggoro, Bancar TV